Bakal calon bupati atau cabup dan bakal calon wakil bupati atau cawapup Kualisi Sarolagun Maju Hurmin dan Geri Trisatwika Kamis 29 Agustus 2024 siang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sarolagun dari pantauan di lapangan detik-detik keberangkatan pasakan calon Hurmin Geri dengan diirigi ribon masa pendukung dan simpatisan mereka teriakan hingga rupanya menambah kekuatan akan sepakat masa pendukung dan mengemakan Hurmin Geri menang kawal sampai menang dan Sarolagun Maju di barisan konvai kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 menjelang tiba di kantor KPU Sarolagun masa yang berjalan dari pendopo lapangan Gunung Kembang memadati sepanjang jalur perjalanan hingga KPU Sarolagun dengan teriakan yang begitu jelas didegar Hurmin Geri menang banyaknya orang yang ingin menemani paslon ke KPU membuat perjalanan dari rupa kediapan Haji Hurmin cabup Sarolagun ke KPU yang biasanya dapat ditempu dalam kurang dari 20 menit saat ini memakan waktu lebih lama Hurmin Geri panggilan kas kedua paslon ini datang ke KPU ditampingi para ketua partai politik yang mendukung koalisi Sarolagun Maju yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKP Partai Golongan Karya atau Golkar Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN yang mencalonkan Haji Hurmin dan Geri Trisatwika sebagai cabup dan cawabup pada Pilkada Sarolagun 2024 Hurmin Geri menyerahkan berkas pendaftaran dan kelengkapannya termasuk surat pencalonan yang ditandatagani pemimpin partai politik atau gabungan partai politik dan lainnya dan surat pernyataan pemimpin partai politik atau gabungan partai politik yang tidak akan menarik cabup-cawabup yang didaftarkan Saat memperkenalkan pasangan cabup-cawabup yang diusungnya Ketua Partai Kebangkitan Nusantara M. Syaihu yang mewakili tiga partai lainnya mengatakan koalisi Sarolagun Maju tidak hanya bertekad memenangkan pilkada mendatang tetapi jauh daripada itu Kemenangan tetap dapat dicapai dengan menjaga persatuan dan kesatuan bagaimana agar solidaritas diantara anak bangsa tidak rusak karena pilkada yang kita jalani bersama M. Syaihu sebagai ketua koalisi yang mewakili tiga partai lainnya saat memperkenalkan pasangan cabup-cawabup tersebut M. Syaihu merincikan partai pengusung pasangan Hurmin Geri terdiri dari empat partai yaitu partai P3 5 kursi, Golkar 4 kursi, PKB 3 kursi, dan PKN 2 kursi Total 14 kursi partai yang mengusung pasangan Hurmin Geri Selanjutnya Haji Hurmin hanya berbicara singkat dengan menyampaikan harapannya untuk mendapat bimbingan serta doa dari masyarakat Sarolagun dan pendukung serta simpatisan Hurmin mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPDL Partai Golkar Provinsi Jambi Ketua DPDLL Golkar, Ketua DPCP3, Ketua DPCPKB, dan Ketua DPCPKN serta seluruh tim dan simpatisan yang mendampingi ke kantor KPU Haji Hurmin mengatakan agar semua simpatisan dan para pendukung jalankan perannya masing-masing di lapangan nanti dan lebih utamakan persatuan karena harus dapat menampung sebuah aspirasi masyarakat yang nanti akan diserap untuk progres nanti saat terpilih Ada pun program unggulan dari Koalisi Sarolagun Maju diantaranya Biasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu dan juga pembangunan infrastruktur yang merata dan juga kesejahteraan untuk masyarakat Sarolagun Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang kami hormati Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 29 September Kami bersatu rombongan Sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sresangun Sengaja datang ke sini Memohon kepada KPU dan setertiak Sudi kiranya menerima kami sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kami telah menyiapkan administrasinya semua Mohon kepada sekretar KPU untuk memeriksa nanti Kalau yang kurang-kurang dikit harap maklum Yang namun yang kerja manusia Kalau kurang-kurang minta tolong Dan juga harapan kami memang kepada Mawaslu Kedepan kalau ada kekurangan-kurang kami juga mohon juga dimaafkan Yang jelas kepengennya kami Pasangan Hurmin Geri kepengennya pilkada di seluruh ini Pilkada Damai Pesta yang sangat meriah Yang namanya Pesta itu kita meriah gembira Inilah harapan kami Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan Tidak banyak lebih dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara Ketua KPU Kabupaten Sarulakun Ahmad Mujadid menyampaikan Mulai tanggal 27 hingga tanggal 29 Agustus Merupakan tahapan pendaftaran calon Bupati Dan Wakil Bupati Serentek tahun 2024 Hari ini KPU menerima berkas pendaftaran Pasangan Haji Hurmin dan Geri Trisatwika Dan setelah itu akan menerima pendaftaran bakal calon lainnya Yaitu pasangan Tantowi Haris Dan juga pasangan Muhammad Fauzi dan Ibu Sahara Selain itu Ahmad Mujadid juga menyampaikan kepada pasangan calon Bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi terkait berkas Yang sudah diserahkan kepada KPU Sarulakud Selanjutnya pada tanggal 5 hingga tanggal 6 September 2024 mendatang Pihaknya akan memberitahukan kekurangan dari berkas yang diserahkan Jika ada kekurangan berkas yang telah diserahkan Maka pada tanggal 6 September 2024 hingga tanggal 8 September 2024 Hari ini kita tetap menerima semua persaratan-sarat bakal pasangan calon Dan selanjutnya akan dicek oleh teman-teman Admin Silon Penerimaan agar dimuat dalam berita acara KWK Selanjutnya juga saya informasikan bahwasannya Ini bakal pasangan calon yang ketiga yang hadir dan mendaftarkan diri pada hari ini Yaitu Bapak Haji Umin dan Mas Geri Yang sebelumnya sudah ada dua bakal pasangan calon Nah tentunya sebelum kita menyerahkan berita acara nanti Kita sudah membuat jadwal tim pemeriksaan Atau jadwal pemeriksaan kesehatan baik bagi pasangan calon Hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun Antara KPU Sarulangun dan Dinas Kesehatan Sarulangun Dan selanjutnya hasil koordinasi tersebut kami konfirmasi dan koordinasikan ke KPU Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Yang mana pada akhirnya Untuk Kabupaten Sarulangun Kita melakukan tim pemeriksaannya di Rumah Sakit Bratanata Yaitu pada tanggal 31 sampai tanggal 2 31 Agustus sampai tanggal 2 September Sorry maaf Dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 2 September selama 4 hari Nah jadwal Pak Yulmin dengan Mas Geri yaitu Di tanggal 31 itu pemeriksaan jasmani dan rohani Dan selanjutnya di tanggal 1 Di tanggal 1 atau di tanggal 2 nanti kita sesuaikan Pemeriksaan Keswa Kesatan Jiwanya Atau RSJ Nah artinya Untuk di 2 hari tersebut Bakal pasangan calon tidak bisa melakukan Ataupun melaksanakan Bepergian Keluar daerah terlebih dahulu Karena ini memang fik dikasih oleh Pihak Rumah Sakit Bratanata Atau DKT Yaitu tanggal 30 sampai tanggal 2 Kita melakukan Pemeriksaan pasangan calon Yang mana calon kita hari ini sudah 3 bakal pasangan calon yang sudah mendaftar Nah informasi selanjutnya adalah Selama Sebelum melakukan pemeriksaan Bakal pasangan calon diwajibkan untuk Puasa 10 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan Yang mana itu Permintaan ataupun Atensi dari pihak rumah sakit Yang harus kita akomodir Jadi mungkin Ibunya Untuk mengingatkan Bakal pasangan calon Pak Jiwamin Dan Mas Geri Untuk melakukan puasa 10 jam sebelum Kita melakukan pemeriksaan Dan nanti informasi selanjutnya Terkait pemeriksaan kesatan ini Akan dikonfirmasi Ke LO Ataupun tim pemenangan Melalui ketua Dbc teknis Itu Pak Ariyubowo Terkait pasti jadwal Untuk selanjutnya Cuma sementara Informasi diri kita demikian Nah untuk diketahui juga Kita hari ini menerima Tahapan menerima pendaftaran Dan selanjutnya Dimulai hari ini juga 29 Agustus Disampai tanggal 4 Agustus Nanti kita akan melakukan Perifikasi administrasi Keabsahan Dan segala macam Yang tertuang di PKPU 8 Berubah sekarang menjadi PKPU 10 Ataupun SE Eh surat dinas 1290 nanti Akan kita perminkan Akan kita berkasi administrasi Ketika terdapat kekurangan Ataupun keraguan Dalam keabsahan Akan kita konfirmasi Di tanggal 5 Sampai tanggal 6 September Yang selanjutnya Akan dilakukan perbaikan Dari tanggal 6 Sampai ke tanggal 8 Artinya Ini belum mentok Belum bisa dipastikan Persaratan Yang kita terima Untuk hari ini Karena memang jadwal Dan perifikasi administrasinya Akan kita laksanakan Mungkin mulai nanti malam Sampai di tanggal 4 September Artinya ketika memang Ada kekiliruan Ataupun ketidaksamaan Atau kekurangan Bisa diperbaiki di Kemudian hari Yaitu di tanggal 6 Sampai tanggal 8 Jedanya 3 hari Ya mungkin itu Sementara waktu Yang bisa saya sampaikan Ataupun yang Yang bisa saya Kemukakan Ya tadi menanggapi Apa yang disampaikan Bang Saihu Saya mohon maaf Bang Memang dari awal Kita sudah bersepakat Bahwa saya Terkait sambutan itu Tim pemenangan Atau bakal pasangan Calon Itu saja Artinya kalau memang Bakal pasangan calon Sudah menyampaikan Sambutannya Sudah Kalau memang Tidak dua-dua Sebenarnya Tidak apa-apa Sebenarnya Saya cuma sedang Menginformasikan Menjelaskan Permohonan maaf Bang Ya mungkin itu Sementara waktu Oh ya saya lupa Setelah ini Mohon kesediaan Waktunya Bagi bakal pasangan calon Dan tim pemenangan Ataupun LO Ataupun rombongan Setelah kita selesai Melakukan penjalan Berita acara Kami menyediakan Panggung Ataupun Tenda Konferensi PERS Di depan Kalau kita keluar Nanti sebelah kiri Silahkan Bakal pasangan calon Untuk melakukan Konferensi PERS Yang mana Dua bakal pasangan calon Sebelumnya Juga sudah melaksanakan Sesuai dengan waktu Yang sudah Kita tentukan Dengan rekan-rekan PERS Ataupun media Yang mungkin itu Sementara untuk mempersingkat waktu Sekali lagi saya mohon maaf Baik itu dalam penyampaian Ataupun kata-kata saya Penyambutan dan segala macam Apabila dapat kekiliruan Dan kekurangan Sebas-sebas kepada Allah Saya mohon ampun Bila Tufil Udaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagai setiawan Cik TV Melaporkan